Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saudatua sadamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billa amma ba'd Ini ada satu fenomena Bila mana zakat fitrah itu diuangkan Kira-kira berapa yang harus kita keluarkan Intinya dalam masalah mazhab imam syafi'i Zakat fitrah itu tidak boleh diuangkan Ini saya akan buka dalam kitab Nama kitabnya Tapi sebelum itu Jangan lupa like and subscribe youtube saya Baik saya buka pada jilid yang kelima Disini pada halaman 316 Disini dikatakan Berkata imam syafi'i Wa la tuqaw wa muzakatu Artinya tidak bisa dihargakan zakat Maksudnya La tajuzul ki matu fi zakatil fitri Tidak boleh dihargakan pada masalah zakat fitrah Karena zakat fitrah Kata imam syafi'i Karena memang nabi itu tidak pernah mengeluarkan dengan uang Artinya nabi itu Mengeluarkannya dengan makanan kekuatan negerinya Makanan kekuatan kebiasaan negerinya Arab Saudi Ya diantaranya kurma Indonesia adalah beras Nah kemudian Siapa yang membolehkan Wa qaw la abu hanifa Tata juzul Imam abu hanifa Boleh Maka kata imam syafi'i Qaw la syafi'u ha huna Berkata imam syafi'u itu disini Lau jazatil kimatu fi zakati Kalau seandainya Zakat fitrah itu pun boleh diuangkan Maka pengeluarannya itu adalah Satu sok daripada anggur Jadi satu sok daripada anggur Yang nanti dia menyamai dengan sok-soknya gandum Artinya kalau dengan beras kita sudah sepakat Dengan beras itu adalah Ukurannya adalah Tiga liter setengah Tiga liter setengah itu Kurang lebih Gitu Kalau di kilo itu Hampir kurang lebih 2,72 kilo Kalau gak salah Sedangkan Kalau seandainya kita mau uangkan Satu kita bertaklit kepada Imam abu hanifa Yang kedua Kita itu harus Ngeluarinnya ya Ukuran imam abu hanifa Berapa Yaitu kurang lebih Adalah Lima liter Itu jangan disamakan kepada imam syafi'i Jadi kalau maupun Kita nanti uangnya itu Ukuran lima liter Atau Sama kalau di kilokan itu Kurang lebih 3,8 kilo Jadi lima liter Jadi kalau sekarang beras berapa Ya gak tahu Sekarang beras kalau melebaran Kenaik Artinya gini Standarnya beras berapa Misalnya standarnya beras 5 ribu Ya kali Lima liter Berapa uangnya Itu tinggal kali Ya tergantung mau pakai berasnya Karena memang Zakat Pito itu harus pakai beras Yang biasa dimakan Ya kalaupun yang standar lah 15 ribu Kalau yang bagus ya tergantung Kalau memang orang komplek Pakainya bagus Ya bagus Yang paling abdul yang paling bagus Zakat itu yang paling bagus Maka sekali lagi Kalau kita mau zakat Pito Pakai uang Satu Kita bertaklit kepada Imam Abu Hanifah Yang kedua Ngeluarinnya sudah sepakat Yaitu kurang lebih Adalah lima liter Kalau mau diuangkan Maka ukuran beras itu Lima liter Itu Itu kalau mau pakai uang Tetapi secara masyafi'i Ya tidak sah pakai uang Mungkin ini penjelasannya Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan jangan sampai Fenomena yang sering sekali Terjadi Tiap tahun Bahwa kita mengatakan Zakat Pito Itu boleh pakai Uang Tidak boleh Secara masyafi'i'ah 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 Dan masyafi'i'ah Dan masyafi'i'ah Yaitu Hanbaliyah Sedangkan Yang membolehkan Hanya Masyafi'i'ah Abu Hanifah Karena Beliau sendiri Melihat daripada Kebutuhan manusia Mungkin kalau beras Ini kebanyakan Akhirnya Imam Abu Hanifah Boleh pakai Uang Tetapi nanti Mengeluarkannya Ukuran lima liter Jangan disamakan Kepada masyafi'i'ah Itu saja Mudah-mudahan Manfaat Dan mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu datangnya Dari Allah Kesalahan dari saya Mohon maaf Hadanallah Waiyakum ajmain Sumbassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh